Intro Sebelum mulai video ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah Yang warna merah jangan lupa loncengnya dinyalakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan buncas Salam sehat anak-anak soleh-soleha Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu bersama keluarga Dan tentunya tetap di rumah saja Anak-anak sekalian sebelum kita mulai PJJ ini Kita penjatuhkan puji syukurkan Yang telah mengizinkan kita dapat bertemu dalam pebelajaran jarak jauh Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Baik Sudah siapkan semua alat tulisnya anak-anakku? Ya Tidak harus disuruh lagi ya Sudah siap semuanya Minggu yang lalu kita sudah belajar apa anak-anak? Ya Tentang persamaan garis lurus Di mana Nanti akan kita temukan kecondongan atau kemiringan suatu garis di persamaan garis lurus ya Itu yang disebut apa kemarin? Ya Gradien Contohnya masih ingat apa? Ayo Yang berhubungan dengan kemiringan atau kecondongan suatu garis Ya Itu tentang kemiringan suatu tangga yang bisa ke kanan, kiri, arahnya Garinya ya Sekarang kita akan lanjut ke menentukan persamaan garis lurus Ya Sudah siap semuanya ya Matematika Asik banget Menentukan persamaan garis lurus Ya Langsung kita ambil contohnya ya Kita ambil contoh soal Ya Namun Ini ingatkan lagi Untuk persamaan garis umum Garis lurus secara umum Gugusnya adalah Apa anak-anak? Masih ingat kemarin? Gugus umumnya ya Sama dengan Mx plus Ini komus umumnya ingat ya Jadi bagaimana Kita mencari persamaan garis lurus Jika Mempunyai gradient dan melalui salah satu titik Jadi biasanya Yang pertama ya Kita akan menggunakan nomor apa ya Untuk Yang pertama Persamaan Dan seluruh Melalui sebuah titik Dan gradient Yang pertama ya Langsung ke contohnya Tentukan persamaan Garis lurus yang melalui Titik min 3,4 Dan ke gradient 3 Apa rumusnya akan kita gunakan Tadi ibu Berikan rumusnya dulu Rumusnya akan kita gunakan Adalah Y min Y1 sama dengan N X min X1 Ini rumusnya akan kita gunakan Sarapan bapaknya yaitu Jawab Jaris itu melalui Berapa tadi Min 3,4 Dan gradiennya sama dengan 3 Maka kita gunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1 Nah bagaimana cara menentukan Y1 X1 Itu Coba perhatikan Ini kan melalui min 3,4 Persamaan garisnya Jadi disusunannya adalah X1 Ini Y1 Ya Yang ini Tidak ada Lambangnya Berarti bentuknya variable Kita masukkan Kita masukkan Min Nah Y1nya ya Kita masukkan 4 Sama dengan M nya adalah 3 Kemudian X Min Nah disini X1 nya adalah Berapa nama Min 3 Berarti X min Buka kurung Min 3 Jadi Y Min 4 Sama dengan Kali ya 3X Min dikali min apa Anak-anak Ya positif Jadi 3 dikali 3 Jadi berapa 9 Sebenarnya Y Min 4 Sama dengan 3X Tambah 9 2 kali diulang Berarti Y Pindah Y min 4 Sama dengan 3X Plus 9 Ini mohon maaf 2 kali di tulis Sama itu Jadi dia Berubah Menjadi Y Sama dengan M X Plus C Bentuk umum ya Bentuk umum Samaan garis lurus Sehingga Hasil akhirnya Apa Y Sama dengan 3X Ini pindah Kesini ya Min 4 nya Melewati Sama dengan Perluas kanan Jadi 9 tambah 4 Berapa Jadinya 13 Jadi sudah Ketemu Hasilnya Adalah Ini Y Sama dengan Y Sama dengan 3X Plus 13 Sampai sini Paham Insyaallah Matematika Asik banget Contoh yang kedua Adalah Menentukan Kesamaan garis Yang melalui Dua buah titik Dua buah titik Tentukan persamaan garis Yang melalui Tentukan persamaan garis Yang melalui Titik Min 1 Min 2 Dan 4,2 Nah untuk Menjawab Persamaan garis Yang melalui Dua buah titik Rumus yang digunakan Adalah Jawab Rumus yang digunakan Ingat ya rumusnya yang digunakan Adalah Y Min Y1 Per Y2 Dikurangi Y1 Sama dengan X Min X1 Per X2 Dikurangi X1 Nah ini rumusnya Coba Coba perhatikan Anak-anak Kan tadi Melalui titiknya Min 1 Min 2 Dan 4,2 Karena ini yang pertama Maka kita misalkan Ini X1 Ini Y1 Maka yang ini X2 Dan Y2 Langsung ya Kita masukkan Ymin Y1 Y1 Berapa Min 2 Berarti Ymin Dikurangi Min 2 Kemudian Y2 Berapa Ya 2 Dikurangi Y1 Berapa tadi Y1 Dikurangi Min 2 Sama dengan X Ya Dalam untuk variable Dikurangi X1 Berapa X1 Ya Betul X Dikurangi Min 1 Kemudian X2 Berapa X2 Ini 4 Dikurangi X1 Ya Coba perhatikan Y Dikurangi Min 2 Berarti Dia Positif Berarti Y Plus 2 Kemudian 2 Plus 2 Sama dengan X Plus 1 Kemudian 4 Plus 1 Setelah ini Y Plus 2 Per 4 Ya X Plus 1 Per 5 Sampai Sini Biar Lebih mudah Kita kali silang Anak Ya Ini 5 Jadi kali ini Dengan Sebelah Kiri Kemudian 4 Dikali Dengan Lanjutannya Sini Ya Berarti 5 Dikali Dikali Dengan Y Plus 2 Sama Dengan 4 X Plus 1 Dikalikan Maka Dikali 5 Dikali Y 5 Dikali 2 Berarti Disini 5 Y Ditambah Dengan 10 Sama Dengan Ini 4 X Ditambah 4 5 Y Sama Dengan 4 X Ditambah 4 Bilang Konstannya 10 Melewati Sama Dengan Berarti Min 10 Disini Berarti 5 Y Sama Dengan 4 X 4 Dikurang 10 Berapa Min 6 5 Y Sama Dengan 4 X Min 6 Susunan Ini Sudah Memenuhi Syarat Rumus Umum Gradient Y Sama Dengan M X C Berarti 5 Y Sama Dengan 4 X Min 6 Karena Angka Yang Di Depannya Koefisien Adalah Berbeda Maka Tidak Bisa Disederhanakan Lagi Kecuali Kalau Misalnya Ini Bisa Dibuat Sebagai Faktor Sama Bisa Disederhanakan Jadi Persamaan Garisnya Adalah 5 Y Sama Dengan 4 X Min 6 Bagaimana Sampai Sini Oke Insya Allah Paham Matematika Asik Banget Baik Sekarang Kita Lanjutkan Ke Nomor 3 Yang Nomor 3 Itu Adalah Menentukan Persamaan Garis Yang Sejajar Dengan Suatu Garis Dan Melalui Satu Titik Persamaan Garis Yang Sejajar Yang Sejajar Sejajar Dengan Suatu Garis Dan Melalui Titik Melalui Titik A B Atau X Y Sama Contohnya Berarti Yang Ketiga Seperti Apa Contohnya Tentukan Persamaan Garis Persamaan Garis Yang Sejajar Dengan Dengan Garis Dengan Garis X Tambah 2Y Min 2 Sama Dengan 0 Dan Melalui Titik Nah Untuk Menjawab Ini Anak Anak Yang Pertama Langkahnya Adalah Kamu Harus Ingat Bahwa Suatu Gradien Garis Sejajar Bagaimana Hasil Gradien Masih Ingat Ya Kalau Sejajar Gradien Pasti Sama Coba Lihat Tentukan Persamaan Garis Sejajar Dengan Garis Ini Nah Garis Ini Kan Bentuknya Persamaan Berapa Berapa Gradien Dari Persamaan X Tambah 2Y Min 2 Sama Dengan 0 Supaya Mudah Mencari Gradien Dari Persamaan Ini Bagaimana Masih ingat Pernah Diajarkan Ya Kemarin Sudah Cara Mencari Gradien Dari Suatu Persamaan Maka Kita Susun Apanya Dulu Bentuknya Ke Y Sama Dengan M M Plus C Berarti Ini Turutnya 2Y Sama Dengan M X Mana Ada Nilai X Nya Nih Melewati Sama Dengan Berarti Disini Min X Nilai C Nya Adalah Min 2 Jadi Plus 2 Nah 2 Ini Biasa Diabaikan Ya Kita Lihat Disini M Berapa Nana M Sama Dengan Lihat Koefisien X Berapa Iya Min 1 Per 2 2 Ini Jadi Min 1 Di depannya Ini Adalah 1 Koefisien Min 1 Per 2 Atau A Per B X Itu Nilai A X Y B Y Berarti M Sama Dengan Min Setengah Karena Sejajar Nampang Sejajar Jangan Lupa Karena Sejajar M M Sama Dengan M 2 Ini Misalnya M 1 Jadi Dia Sama Ya Itu Min Setengah Kalau Sudah Ketahuan Gradiennya Maka Kita Masukkan Ke Persamaan Masih ingat Mencari Persamaan Garis Yang Melalui Satu Titik Dan Punya Gradien Komusnya Y Min Y 1 Sama Dengan M X Min X 1 Dimisalkan Apa Anak-anak Ini Misalnya X 1 Ini Y 1 Maka Masukkan Y Min 1 Y 1 Berapa 2 Berarti Min 2 Sama Dengan Gradienya Yang mana Masukkan Gradienya Min Setengah X Min Min 1 Maka Y Min 2 Sama Dengan Min Setengah X Sekali Min 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 Setengah Anak-anak Supaya Tidak ada Pecahan Biar mudah Maka Kita Kali Dengan Berapa Penyebutnya Dengan 2 Berarti Disini 2 Min 4 Masing Masing Suku Dikalikan Dengan 2 2 2 2 2 2 Min 2 Min 4 Sama Dengan Min Setengah Kali 2 Min Min X Min Setengah Kali Min 1 Maka 2 Y Sama Dengan Min X Min 1 Min 4 Min Plus 4 Sehingga Menjadi 2 Y Sama Dengan Min X Ditambah Min 1 Tambah 4 Jadi Iya 2 Y Sama Dengan Min X Plus 3 Jadi Persamaannya Ini Yang terakhir 2 Y Sama Dengan Min X Plus 3 Sampai Sini Paham Insya Allah Boleh tarik Nafas dulu Anak-anak Sekalian Alhamdulillah Sudah 3 Soal Insya Allah Ya Mengerti Matematika Asik Banget Sekarang Kita Lanjutkan Yang Ke 4 Yaitu Persamaan Yang Persamaan Garis Yang Tegak Lurus Suatu Garis Dan Melalui A Komar B Sampai Ya Yang Ke 4 Berarti Ini Bentukkan Lah Bersamaan Garis Lurus Yang Melalui Titik Min 2 Min 3 Dan tegak lurus Terhadap Dan tegak lurus Terhadap Garis Y Sama Dengan 2 Per 3 X Plus 9 Nah Coba Ibu ingatkan Sekali Lagi Bahwa Kalau Yang Sejajar Tadi Gradientnya Berapa Nana Ya Sama M1 Sama Dengan M2 Sekarang Ini Adalah Tegak Lurus Bagaimana Jadi Yang Pertama Kita Cari Gradientnya Dulu Terhadap Garis Ini Kita Cari Gradientnya Y Sama Dengan Jawab Ya Jawab Y Sama Dengan 2 Per 3 X Plus 9 Maka M Berapa Nana M Nya Ya 2 Per 3 Ini Nilai M Nya Nilai M Nya Adalah 2 Per 3 Karena Tegak Lurus Maka Bagaimana Kalau Tegak Lurus M 1 Dikali M 2 Sama Dengan Min 1 Kalau Tadi Sejajar Sama M 1 Dengan M 2 Nah Sekarang Kalau Tegak Lurus M 1 Dikali M 2 Sama Dengan Min 1 Syarat Tegak Lurus Adalah Kita Akan Mencari Kebalikan Dan Lawannya Coba Lihat Kebalikan Dari 2 Per 3 Berapa Iya 3 Per 2 Karena Disini Min 1 Maka Kita Buatnya Min Supaya Hasilnya Min 1 Ini Misalkan M 1 M M 2 M M M M M 2 Sama Dengan Min 3 Per 2 Setelah Ini Baru Kita Masukkan Ke Persamaan Seperti Tadi Persamaan Garis Melalui Y Min Y 1 Sama Dengan Ini Sama Pengerjaannya Dengan Yang Sejajar Hanya Beda Di Gradient Saja Y Min Y 1 Sama Dengan M X Min X 1 Seperti Tadi Ini Dimisalkan Berapa X 1 Yang Ini Y 1 Maka Kita Masukkan Y Y Satunya Berapa 3 Berarti Min 3 Sama Dengan M Berapa Min 3 Per 2 X Min 2 Maka Y Plus 3 Sama Dengan Kali Min 3 Per 2 X Ini Tadi Min Kali Min Positif Sehingga Min Kali Plus Jadi Negatif Berarti Negatif Berapa Negatif 3 Y Sama Dengan Min 3 Per 2 X Min 3 Ini Pindah Min 3 Maka Persamaan Garisnya Adalah Min 3 Per 2 X Min 6 Ya Ini Dia Hasil Akhirnya Oke Sampai Sini Paham Ya Insya Allah Matematika Asik Banget Anakku Sekalian Sekian Contoh Dari Persamaan Garis Tadi Telah Duraikan Mudah 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 Kamu Bisa Paham Dan Bisa Mengerjakan Tugas Yang Ada Pada Buku Paket Ya Jadi Nanti Kamu Kerjakan Tugas Yang Ada Pada Buku Paket Kamu Kerjakannya Dalam Bentuk Kelompok Anak Jadi Maksimal Tiga Orang Kelompok Nanti Kamu Kirim Ke Classroom Hanya Satu Saja Misalnya Si A Si B Si C Maka Perwakilannya Si A Kirim Jadi B D C Nggak Usah Kirim Jadi Kalau B Kelompok Maksimal Tiga Orang Jadi Kamu Mengerjakan Tugasnya Tetap Di Buku Tulis Yaitu Pada Buku Paket Halaman 181 Uji Kompetensi 4 Uji Kompetensi 4 Halaman 181 Sampai 184 Yang Kamu Kerjakan Adalah 10 Soal Soal Ganjil Itu Ada 1 Sampai 20 Tapi Kamu Kerjakan Yang Ganjil 1 3 5 Sampai 19 10 Soal Silahkan Kamu Kuraikan Ya Pada penjabaran Anak ya Jadi Kamu Mengerjakannya Mungkin Dekat Polio Silahkan Diskan Kirim Ke Classroom Semoga Kalian Bisa Mengerjakan Soalnya Dengan Mudah Dan Mengerjakan Mata Pentingannya Dengan Nyaman Sekian Dulu Dari Ibu Lebih Kurangnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matematika Asik Banget Dari